Maka, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, Dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapakah yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, Dan kekelaman menjadi kain benungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, Sampai disini boleh engkau datang. Jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu, Engkau menyuruh datang dini hari, Atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi, Sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimetraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya, Dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, Atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah, Kalau engkau tahu semuanya itu. Dimanakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan dimanakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya, Dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya. Karena ketika itu engkau telah lahir, Dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju? Atau melihat perbendaharaan hujan batu, Yang kusimpan untuk masa kesesakan, Untuk waktu pertempuran dan peperangan. Dimanakah jalan ke tempat terang berpencar? Ketempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras, Dan jalan bagi kilat guru, Untuk memberi hujan ke atas tanah, Dimana tidak ada orang, Ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia. Untuk mengenyangkan gurun dan belantara, Dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, Dan embun beku di langit, Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu, Dan permukaan samudera raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika, Dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan bintang kulburut pada waktunya? Dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menerbitkan suaramu sampai ke awan-awan, Sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat? Sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, Ya, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit, Ketika debu membeku menjadi logam tuangan, Dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina, Dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, Mengendap di bawah semak belukar, Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagap, Apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, Berkeliaran karena tidak ada makanan, Apakah engkau mengetahui, Waktunya kambing gunung beranak, Atau mengamat-amati rusak waktu sakit beranak, Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya, Sampai genap bulannya, Dan mengetahui waktunya beranak, Dengan membungkukkan diri, Mereka melahirkan anak-anaknya, Dan mengeluarkan isi kandungannya, Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang, Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya, Siapakah yang mengumbar keledai liar, Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalan, Kepadanya telah kuberikan tanah dataran, Dan padang masin sebagai tempat tinggalnya, Ia menertawakan keramaian kota, Tidak mendengarkan teriak si penggiring, Ia menjelajah gunung-gudung padang rumputnya, Dan mencari apa saja yang hijau, Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu, Atau bermalam dekat palunganmu, Dapatkah engkau memaksa lembu hutan, Mengikuti alur bajak dengan keluhan, Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah, Mengikuti engkau, Percayakah engkau padanya, Karena kekuatannya sangat besar, Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat, Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya, Bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu, Dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu, Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, Tetapi apakah kepak dan bulu itu, Menaruh kasih sayang, Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah, Dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir, Tetapi lupa, Bahwa telur itu dapat terbijak kaki, Dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liat, Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, Seolah-olah bukan anaknya sendiri, Ia tidak peduli, Kalau jerih payahnya sia-sia, Karena Allah tidak memberikannya hikmat, Dan tidak membagikan pengertian kepadanya, Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, Maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya, Engkau'kah yang memberi tenaga kepada kuda, Engkau'kah yang mengenakan surai pada tengkuknya, Engkau'kah yang membuat dia melompat seperti belalang, Ringkiknya yang dasyat mengerikan, Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata, Kedasyatan ditertawakannya, Ia tidak pernah kecut hati, Dan ia pantang mundur menghadapi pedang, Di atas dia tabung panah gemerincing, Tombak dan lembing gemerlapan, Dengan garang dan galak dilulurnya tanah, Dan ia merontah-rontah, Kalau kedengaran bunyi sangka kala, Ia meringkik setiap kali sangka kala ditium, Dan dari jauh sudah diciumnya perang, Kertak para panglimah dan pekik, Oleh pengertian muka burung telang terbang, Mengembangkan sayapnya menuju ke selatan, Atas perintah muka Raja Walid terbang membubung, Dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi, Ia diam dan bersarang di bukit batu, Di puncak bukit batu, Dan di gunung yang sulit didatangnya, Dari sana ia mengintai, Mencari mangsa, Dari jauh matanya mengamat amati, Anak-anaknya menghirup darah, Dan di mana ada yang tewas, Disitulah dia, Maka jawab Tuhan kepada Ayub, Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa, Hendaklah yang menjelah Allah menjawab, Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Sesungguhnya, Aku ini terlalu hina, Jawab apakah yang dapat ku berikan kepadamu, Mulutku ku tutup dengan tangan, Satu kali aku berbicara, Tetapi tidak akan kuulangi, Bahkan dua kali, Tetapi tidak akan ku lanjutkan, Puji-pujian dari Daud, Aku hendak mengagungkan engkau, Ya Allah ku, Ya Raja, Dan aku hendak memuji namamu, Untuk seterusnya, Dan selamanya, Setiap hari, Aku hendak memuji engkau, Dan hendak memuliakan namamu, Untuk seterusnya, Dan selamanya, Besarlah Tuhan, Dan sangat terpuji, Dan kebesarannya tidak terduga, Angkatan demi angkatan, Akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu, Dan akan memberitakan keperkasaanmu, Semara kemuliaanmu yang agung, Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, Akan ku nyanyikan, Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dasyat, Akan diumumkan mereka, Dan kebesaranmu hendak ku ceritakan, Peringatan kepada besarnya kebajikanmu, Akan dimasyurkan mereka, Dan tentang keadilanmu, Mereka akan bersorak-sorai, Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar, Dan besar kasih setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang, Dan penuh rahmat, Terhadap segala yang dijadikannya, Segala yang kau jadikan itu, Akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, Dan orang-orang yang kau kasihi, Akan memuji engkau, Mereka akan mengumumkan, Kemuliaan kerajaanmu, Dan akan membicarakan keperkasaanmu, Untuk memberitahukan keperkasaanmu, Kepada anak-anak manusia, Dan kemuliaan semara kerajaanmu, Kerajaanmu, Ialah kerajaan segala abad, Dan pemerintahanmu, Tetap melalui segala keturunan, Tuhan setia, Dalam segala perkataannya, Dan penuh kasih setia, Dalam segala perbuatannya, Tuhan itu penopang, Bagi semua orang yang jatuh, Dan penegak, Bagi semua orang yang tertunduk, Mata sekalian orang menantikan engkau, Dan engkau pun memberi mereka makanan, Pada waktunya, Engkau yang membuka tanganmu, Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup, Tuhan itu adil dalam segala jalannya, Dan penuh kasih setia, Dalam segala perbuatannya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, Pada setiap orang yang berseru kepadanya, Dalam kesetiaan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, Mendengarkan teriak mereka minta tolong, Dan menyelamatkan mereka, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, Tetapi semua orang fasik, Akan dibinasakannya, Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, Dan biarlah segala makhluk, Memuji namanya yang kudus, Untuk seterusnya, Dan selamanya, Dan selamanya, Jalan orang bodoh, Lurus dalam anggapannya sendiri, Tetapi siapa mendengarkan nasihat, Ia bijak, Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, Tetapi bijak yang mengabaikan cemoh, Ketika Yesus keluar dari baik Allah, Seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, Lihatlah, Betapa kokohnya batu-batu itu, Dan betapa megahnya gedung-gedung itu, Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, Tidak satu batu pun, Akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, Semuanya akan diruntuhkan, Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Berhadapan dengan baik Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, Dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, Katakanlah kepada kami, Bila manakah itu akan terjadi, Dan apakah tandanya, Kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya, Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, Waspadalah, Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, Akan datang banyak orang dengan memakai nama aku, Dan berkata, Akulah dia, Dan mereka akan menyesatkan banyak orang, Dan apabila kamu mendengar deru perang, Atau kabar-kabar tentang perang, Janganlah kamu gelisah, Semuanya itu harus terjadi, Tetapi itu belum kesudahannya, Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, Dan kerajaan melawan kerajaan, Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, Dan akan ada kelaparan, Semua itu, Barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, Tetapi kamu ini, Hati-hatilah, Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, Dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa, Dan raja-raja karena aku, Sebagai kesaksian bagi mereka, Tetapi injil, Harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa, Dan jika kamu digiring dan diserahkan, Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, Tetapi katakanlah, Apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, Sebab bukan kamu yang berkata-kata, Melainkan roh kudus, Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya, Untuk dibunuh, Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, Dan akan membunuh mereka, Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, Ia akan selamat, Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, Para pembaca hendaklah memperhatikannya, Maka orang-orang yang di Yudea, Haruslah melarikan diri ke pegunungan, Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, Janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya, Dan orang yang sedang di ladang, Janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya, Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, Atau yang menyusukan bayi pada masa itu, Berdoalah, Supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin, Sebab pada masa itu, Akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, Yang diciptakan Allah, Sampai sekarang, Dan yang tidak akan terjadi lagi, Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, Akan tetapi, Oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya, Pada waktu itu, Jika orang berkata kepada kamu, Lihat, Mesias ada di sini, Atau, Lihat, Mesias ada di sana, Jangan kamu percaya, Sebab Mesias-Mesias palsu, Dan nabi-nabi palsu akan muncul, Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda, Dan mujizat-mujizat dengan maksud, Sekiranya mungkin, Menyesatkan orang-orang pilihan, Hati-hatilah kamu, Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu, Tetapi pada masa itu, Sesudah siksaan itu, Matahari akan menjadi gelap, Dan bulan tidak bercahaya, Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, Dan kuasa-kuasa langit akan goncang, Pada waktu itu, Orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan, Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malekat-malekatnya, Dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, Dari keempat penjuru bumi, Dari ujung bumi sampai ke ujung langit, Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah, Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat, Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, Sudah diambang pintu, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Angkatan ini tidak akan berlalu, Sebelum semuanya itu terjadi, Langit dan bumi akan berlalu, Tetapi perkataanku tidak akan berlalu, Tetapi tentang hari atau saat itu, Tidak seorang pun yang tahu, Malaikat-malaikat di sorga tidak, Dan anak pun tidak, Hanya Bapak saja, Hati-hatilah, Dan berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu, Bila manakah waktunya tiba, Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, Yang meninggalkan rumahnya, Dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, Masing-masing dengan tugasnya, Dan memerintahkan penunggu pintu, Supaya berjaga-jaga, Karena itu berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu, Bila manakah tuan rumah itu pulang, Menjelang malam, Atau tengah malam, Atau larut malam, Atau pagi-pagi buta, Supaya kalau ia tiba-tiba datang, Jangan kamu didapatinya sedang tidur, Apa yang kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang, Berjaga-jagalah, Jadilah pengikutku, Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, Aku harus memuji kamu, Sebab dalam segala sesuatu, Kamu tetap mengingat akan aku, Dan teguh berpegang pada ajaran, Yang kuteruskan kepadamu, Tetapi aku mau, Supaya kamu mengetahui hal ini, Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki, Ialah Kristus, Kepala dari perempuan, Ialah laki-laki, Dan kepala dari Kristus, Ialah Allah, Tiap-tiap laki-laki yang berdoa, Atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, Menghina kepalanya, Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa, Atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, Menghina kepalanya, Sebab ia sama dengan perempuan, Yang dicukur rambutnya, Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, Maka haruslah ia juga menggunting rambutnya, Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, Bahwa rambutnya digunting atau dicukur, Maka haruslah ia menudungi kepalanya, Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki, Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, Tetapi perempuan berasal dari laki-laki, Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, Tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki, Sebab itu, Perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya, Oleh karena para malaikat, Namun demikian, Dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, Dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan, Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, Demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, Dan segala sesuatu berasal dari Allah, Pertimbangkanlah sendiri, Patutkah perempuan berdoa kepada Allah, Dengan kepala yang tidak bertudung, Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu, Bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki, Jika ia berambut panjang, Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan, Jika ia berambut panjang, Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung, Tetapi jika ada orang yang mau membantah, Kami maupun jemaat-jemaat Allah, Tidak mempunyai kebiasaan yang demikian, Dalam peraturan-peraturan yang berikut, Aku tidak dapat memuji kamu, Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, Tetapi mendatangkan keburukan, Sebab pertama-tama aku mendengar, Bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, Ada perpecahan diantara kamu, Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, Sebab diantara kamu harus ada perpecahan, Supaya nyata nanti, Siapakah diantara kamu yang tahan uji, Apabila kamu berkumpul, Kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, Sebab pada perjamuan itu, Tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, Sehingga yang seorang lapar, Dan yang lain mabuk, Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri, Untuk makan dan minum, Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah, Dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, Apakah yang kukatakan kepada kamu, Memuji kamu, Dalam hal ini, Aku tidak memuji, Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Telah aku terima dari Tuhan, Yaitu bahwa Tuhan Yesus, Pada malam waktu ia diserahkan, Mengambil roti, Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku, Yang diserahkan bagi kamu, Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, Demikian juga ia mengambil cawan, Sesudah makan, Lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, Perbuatlah ini, Setiap kali kamu meminumnya, Menjadi peringatan akan aku, Sebab setiap kali kamu makan roti ini, Dan minum cawan ini, Kamu memberitakan kematian Tuhan, Sampai ia datang, Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, Karena itu, Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, Dan baru sesudah itu, Ia makan roti dan minum dari cawan itu, Karena barang siapa makan dan minum, Tanpa mengakui tubuh Tuhan, Ia mendatangkan hukuman atas dirinya, Sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit, Dan tidak sedikit yang meninggal, Kalau kita menguji diri kita sendiri, Hukuman tidak menimpa kita, Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, Kita dididik, Supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia, Karena itu, Saudara-saudaraku, Jika kamu berkumpul untuk makan, Nantikanlah olehmu seorang akan yang lain, Kalau ada orang yang lapar, Baiklah ia makan dahulu di rumahmu, Supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum, Hal-hal yang lain akan kuatuh, Kalau aku datang, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.